baik sekarang kita masuk pada halaman 38 nah ini udah tugas ya tugas kita lihat tunjuknya lanjutkan berdiskusi dengan takat teman kamu tentang masing-masing caption yang diatas jadi caption nomor 1 sampai nomor 9 ini ya hop kelewatan kita lihat kebawah sebentar nah ini ini dia caption ini lanjutkan perbincangannya 12345 sampai 9 itu petunjuk pertama lantas ekspresikan pendapat kamu kepada teman kamu dan juga respon pendapat mereka jadi artinya kalian berdiskusi berdiskusi seperti yang disampaikan oleh kalimat pertama jadi kemudian apa yang akan kalian diskusikan nah ini dia nomor task yang nomor 6 bekerja dalam kelompok ini petunjuknya pilihlah dua caption dari caption yang diberikan sebelumnya artinya caption dari nomor 1 sampai 9 tadi ya diskusikan dengan teman kamu dengan fokus atau fokus terhadap tiga hal apa saja itu yang pertama mana dari caption tersebut yang bagus apa kriteria bagusnya ini dia kita lihat di bawah ini ada sebuah catatan untuk ingat ada beberapa kriteria eh untuk caption yang bagus sebuah caption harus jelas mengidentifikasi atau menentukan subjek dari gambar tanpa menambahkan detail-detail yang membingungkan ya jadi sederhana ya tak tidak eh tidak bertele-tele dan itu kelimanya itu singkat atau ringkas caption itu menyampaikan relevasi gambar terhadap gambar menyampaikan konteks mencocokkan ya mencocokkan atau provide itu eh menyampaikan ya menyampaikan atau menyediakan konteks bagi gambar dan menggambarkan kepada pembaca apa terhadap pesan apa yang ingin disampaikan Nah itu yang disebut dengan kriteria-kriteria dari caption bagus Nah kalian pilih man dari sembilan gambar tadi mana yang bagus yang mana-mana saja yang bagus yang memenuhi kriteria-kriteria ini eh gambarnya jelas ya ringkas tidak bertele-tele dan gambarnya itu konteks dengan eh gambar cocok jadi pesan yang ingin disampaikan tuh jelas ya nomor dua apa pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan dari ke-9 caption tadi kalian diskusikan atau mungkin bisa guru menyediakan tergantung di kelasnya nanti ya Nah mana yang tipsnya bagus biasanya apa dan gramarnya atau susunan kosa katanya berhubungan dengan susunan struktur dari caption caption itu bisa ditulis dalam bentuk kata saja sebuah kata atau sebuah frase atau kalimat nah mana yang sebuah kata saja contohnya yang diatas Nah kita lihat diatas caption seperti ini nah ini hanya sebuah kata saja ya tetapi pesannya jelas Nah itu bentuk dalam caption yang berbentuk sebuah kata saja kemudian dalam bentuk frase mana apa yang disebut dengan frase frase adalah keskumpulan kata yang memiliki makna nah ini frase ini 10 great words on nature itu frase ya kumpulan kata yang memiliki makna dan bagaimana sentence 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 itu adalah sekumpulan kata yang memiliki makna dan memiliki subjek predicate objek atau keterangan nah sebuah kak sebuah kumpulan beberapa buah kata baru bisa dikatakan kalimat kalau minimal memiliki subjek dan predicate itu dia kalau dia memilih kalau lebih lengkap gimana itu bagus juga tapi minimal ada subjek dan ada subjek dan ada predicate-nya yang mana contoh sebuah kata nah ini dia I don't have an attitude problem mana subjek I ya predicate don't have objek attitude problem ya Nah itu contoh dari sebuah kalimat nah kita lihat ke bawah lagi nah itu ya sampai di sana dulu ya ke mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas sampai jumpa ya ya